Bapak-Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, jumpa kembali di Resapi pada hari ini. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, mari kita datang di dalam doa. Bapak kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Ruh Kudus. Kami bersyukur Tuhan atas hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami pulih hidup. Sebelum kami menapai hari ini Tuhan, kami hendak belajar dari firman Tuhan. Kiranya Ruh Kudus penuh hati kami, jika kami mampu untuk mengerti apa yang menjadi sakta dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, judul Resapi pada hari ini adalah doa dengan kasih. Terambil dari 1 Kurintus 13 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketika hati, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya, ialah kasih. Hari ini kita mau belajar tentang doa. Ketika kita berdoa, maka yang pertama ada di dalam diri kita adalah iman. Kita berdoa oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai curu selamat kita. Oleh iman kita itu, maka kita berani menghampiri tahta karunia Tuhan. Menghampiri Tuhan Yesus, menaikkan segala doa-doa kita. Di dalam iman kita itu, maka kita berdoa. Yang kedua, ketika kita berdoa di dalam iman kita, maka kita menantikan jawaban atas doa-doa itu dalam satu pengharapan. Kita berpengharapan akan kegenapan daripada segala doa-doa yang kita naikkan. Dalam pengharapan terus-menerus untuk sebuah jawaban atas doa-doa kita dari iman kita. Dan hari ini kita hendak belajar yang sering kadang kita tidak perhatikan. Bagaimana 1 Korintus 13 mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya, ialah kasih. Sehingga setelah iman, pengharapan, maka ada unsur kasih. Dan ini berlaku di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam doa-doa kita. Bagaimana ketika kita mengambil waktu untuk berdoa, ketika kita menghampiri tata hadirat Tuhan. Ada kerinduan yang dalam, ada kasih yang besar kepada Tuhan Allah untuk bertemu muka dengan muka. Untuk bercerita, untuk mongrol, untuk berkelukesah, ataupun menyampaikan apa saja yang ada di dalam doa-doa kita. Seperti sepasang suami istri, istri dengan suaminya, suaminya dengan istri. Satu kebutuhan akan kasih yang besar dari Allah untuk mendengarkan segala isi hati kita di dalam doa. Dan dengan kasih yang besar dalam diri kita, kepada Allah yang memiliki kita. Yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Yang dengan penuh kasih mendengarkan dan akan mengabulkan doa-doa kita. Seperti kerinduan seorang ayah dan ibu. Kerinduan orang tua kepada anak-anaknya. Kasih yang dalam, kasih yang besar. Untuk benar-benar, saya akan memeluk anaknya dan menangkakkan. Aku rindu. Aku mengasihi engkau. Dan aku mau bercerita kepadamu. Seperti seorang anak kepada bapak-ibunya. Bapak-ibu di dalam doa-doa kita perlu dengan kasih yang besar akan kalah. Sehingga kasih yang besar itu akan menggerakkan kasih Allah untuk menjawab doa-doa kita. Dan di dalam kasih itu ada unsur-unsur di dalam doa. Kasih itu setia, kasih lemah lembut, kasih memaafkan. Kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu. Kasih itu panjang sabar. Ketika kita berdoa, maka di dalam hati kita, di dalam doa kita, ada kesetiaan. Terus-menerus kita tetap berteku di dalam doa kita. Ketika jawaban seakan belum nampak. Ketika seakan tidak berkeming keadaan ini. Tidak ada perubahan sama sekali. Seakan Tuhan tidak mendengar dan menjawab doa kita. Tapi kita tetap setia, berdoa-setia, berdoa-berdoa dan berdoa untuk kokok-kok doa kita. Dengan kesetiaan. Kasih itu lemah lembut. Ketika kita berdoa, ketika kita berdoa, kita mengharapkan dengan iman kita, terjadi perubahan. Tetapi ternyata yang terjadi, semua perubahan yang justru merupakan kekejutan-kekejutan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Maka kita perlu memiliki hati yang lemah lembut. Bisa menerima setiap keadaan yang ada. Untuk kita tetap bertekun di dalam doa. Untuk kita tetap terus melakukan doa kita dengan kelemah lembutan. Siap menerima apapun juga, tidak mudah terkejut dengan segala hal yang mungkin menyakitkan kita. Mungkin sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kasih juga memaafkan di dalam doa-doa kita. Haruslah kita terlebih dahulu melepas pengampunan. Sebelum kita melepas pengampunan, maka doa-doa kita tidak akan sampai kepada Tuhan. Sehingga di dalam doa kita, ketika kita doa, hati kita hendaklah bersih. Tidak mempunyai rasa dendam. Tidak mempunyai rasa permusuhan. Tidak mempunyai rasa sesuatu, rasa yang merintang. Daripada doa-doa kita, rasa sakit hati oleh karena perlakuan, oleh karena sikap, oleh karena keadaan apapun. Kita memaafkan siap orang-orang yang menyakiti kita, memusuhi kita, membuli kita, mengkucilkan kita, mengatakan apapun juga. Kita melepas pengampunan. Sehingga doa kita sampai kehadiran Tuhan. Kasih juga tidak semuanya. Di dalam doa-doa kita, kita tidak bermegah. Seakan kita ini yang paling super, kita ini yang paling suci, kita ini paling dikasih Tuhan. Kita berdoa dengan kemekahan diri kita. Aku ini Tuhan, keluarga ku Tuhan, anak-anak ku Tuhan, keberhasilan ku Tuhan, jabatan ku Tuhan, kehidupan ku Tuhan. Tidak seperti dia, tidak seperti mereka, dengan sangat sombong, kita menaikkan doa-doa kita. Tapi doa kita andahlah dengan kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Kita merasa kecil di hadapan Tuhan. Kita tidak punya apa-apa. Kita miskin, kita seke. Hanya karena kasih karunia Tuhan, kita berani untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dalam doa-doa kita. Kasih juga tidak cemburu di dalam doa-doa kita. Jangan sampai kita merasa atau disertai dengan kecemburuan. Kenapa Tuhan aku tidak seperti mereka? Kenapa hidupku seperti ini, Tuhan? Aku ingin seperti dia. Aku ingin seperti mereka. Ada rasa cemburu. Ada rasa iri. Maka di dalam doa kita, dalam hal itu tidak ada. Kasih itu banyak zaman. Sebaliknya kita sabar menerima keadaan kita. Memang inilah kondisiku. Inilah keberadaanku. Dengan segala keterbatasanku. Dengan segala ketidakberdayaanku. Tapi aku mau berdoa kepada Tuhan memohon. Aku mau memohon kepada Tuhan. Kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidupku. Dengan penuh kesabaran menantikan jawaban Tuhan. Dengan penuh kesabaran menerima setiap kejadian. Dengan penuh kesabaran tetap bertekun di dalam doa. Dengan penuh kesabaran apapun yang terjadi atas doa-doa kita. Baik dijawab langsung ataupun tenggang waktu. Bahkan terasa tidak segera dijawab. Tapi kita tetap dengan hati yang sabar. Hati yang sabar. Panjang sabar. Tetap berada dalam doa. Inilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan. Doa dengan kasih. Karena yang paling besar diantaranya adalah kasih. Dan sebagai penutup. Kiranya kasih itulah kegenapan. Tindakan nyata daripada iman dan pengharapan kita. Maka apa yang kita doakan. Dengan iman kita. Apa yang kita doakan dengan pengharapan kita. Maka itu kita lakukan dengan kasih kita. Sehingga doa kita benar-benar kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Selamat berdoa dengan kasih Tuhan. Dan dengan kasih kita yang besar kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firmanmu pada hari ini. Kiranya Rauh Kudus memampukan kami semua untuk berdoa dengan kasih. Amin. Sayang dari Mfeed săte-tuhan atas firmanmu. Tuhan miyasa. Mai kalian pe Atas firmanmu pada hari ini. Janet fa lati